Rydima berhasil menangkap orang yang bersarung tangan merah Rydima merasa terkejut karena orang yang bersarung tangan merah itu adalah Ishani Ishani berkata, ya aku yang sudah mencoba membunuh anakmu dan dirimu Vans tiba-tiba datang, Ishani terkejut melihat Vans Ishani langsung memeluk Vans dan berkata, lihatlah Rydima sudah membentak dan menamparku Vans mendorong Ishani Rydima berkata, Vans sudah melihat segalanya di kamera CCTV itu Ishani terkejut Vans menampar Ishani dan berkata, aku bisa memaafkanmu jika kau mencoba untuk membunuhku Tetapi kau mencoba membunuh anakku dan Rydima, aku tidak akan melepaskanmu Ishani berkata, Rydima apakah kau akan menghukum Vans, dia sudah membohongimu Aku adalah orang yang sudah membunuh orang tuamu Tetapi Vans yang mengaku, dia yang dihukum selama 6 tahun di pembinaan remaja Rydima terkejut dan menatap Vans Vans menangis dan meminta maaf kepada Rydima Rydima berkata kepada Ishani, aku tidak akan menghukum Vans Tetapi aku malah lebih mencintai dan bangga kepada Vans karena dia sudah melindungimu Ishani terkejut mendengar perkataan Rydima Vans hendak menembak Ishani tetapi Rydima menghentikannya Vans berkata kepada Ishani, aku melepaskanmu karena Rydima Tetapi jangan pernah memanggilku sebagai kakakmu lagi Vans dan Rydima meninggalkan gudang Ishani berteriak dengan marah Vans dan Rydima duduk di kamar berdua Vans berkata, maafkan aku Rydima karena aku sudah membohongimu Rydima berkata, tidak apa-apa, aku malah bangga kepadamu Kau sudah melindungi keluargamu Rydima berkata, Rydima memberitahu Vans kalau anaknya baik-baik saja Vans merasa heran dan berkata, apakah itu benar Rydima menjawab, ya itu benar Maaf karena aku sudah berbohong kepadamu Karena aku harus menangkap Ishani Vans berterima kasih kepada Rydima dan berkata Aku ingin mengatakan kepadamu kalau aku ingin menjadi ayah yang baik Akhirnya, Vans dan Rydima merasa bahagia dan berpelukan Anu pria menatap ponselnya dan berkata, Rydima dan Vans berada di kamar Mereka akan mati bersama Bom itu akan meledak 5 menit lagi Rydima berkata kepada Vans, aku ingin mengenang momen bahagia ini Anu pria menatap ponselnya dan berkata, mereka akan meledak dalam waktu 1 menit lagi Vans mengambil selendang yang bertuliskan, calon ayah dan calon ibu Mereka akan berfoto bersama Vans menggendong Rydima dan menghitung mundur Anu pria menutup telinga dan menghitung mundur Akhirnya, suara ledakan terdengar Anu pria merasa senang dan berkata, akhirnya sekarang misiku sudah selesai Semua orang pergi ke kamar Vans karena mendengar ledakan Vans dan Rydima keluar dari kamar Anu pria terkejut melihat Vans baik-baik saja Semua orang bertanya, suara apa itu? Kilas balik menunjukkan Vans mendengar suara bom yang akan meledak Vans mengambilnya dan melemparnya keluar jendela Vans berkata kepada mereka Kalian tidak usah cemas Itu hanya suara pemanas yang meledak Semua orang pergi Rydima berkata, Ishani tidak mungkin melakukan ini Karena dia sangat menyayangimu Vans berkata, Kabir juga tidak mungkin melakukan ini Rydima berkata, 72 jam ke depan ini akan menjadi tantangan kita Vans berkata, aku berjanji Setelah 72 jam, hidup kita akan baik-baik saja dan bahagia Kabir berkata kepada Cham Percayalah, aku menemukan hal yang lebih berharga daripada berlian itu Syaratnya, kau harus meminjamkan beberapa berlian kepadaku Aku akan mengirim orang kepercayaanku kepadamu Aryan datang ke kamar Kabir Kabir berkata, ini saatnya kau keluar dari bayang-bayang Vans Aku menemukan Ruby yang sangat berharga Aku akan mencurinya Dan kau akan membantuku Kau akan mendapatkan 50% Aryan setuju Vans memberi kejutan untuk Rydima Rydima menyukai kejutannya Vans juga memberikan kado untuk Rydima Rydima membukanya dan ternyata isinya adalah gaun Vans bertanya apakah kau suka gaun itu Rydima berkata Ya, gaunnya bagus sekali Tetapi beberapa bulan ke depan Gaun ini tidak akan masuk di badanku Rydima memakai gaun yang diberikan Vans Mereka menari bersama Terima kasih telah menonton!